Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Nijayanto Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda Rasa kangenmu sudah pindah ke mantan Jadi kita selalu berdoa Agar rasa rindu yang ada di hati kita ini Pindah ke mantan Karena betul-betul ya Rasa kangen itu Sesuatu yang membuat kita amat sangat menderita Kita kangen Kita tahu rumahnya dimana Kalaupun pindah, kita tahu dia pindah kemana Kita tahu dia kerja dimana Kita tahu nomor telponnya Kita tahu media sosialnya Tapi kita tidak bisa ketemu Kita tidak bisa menghubunginya Karena bersama mantan sudah ada orang ketiga Akun media sosial kita, nomor telpon kita sudah dia blokir Jadi kita cuma bisa menahan saja Rasa rindu itu Dan itu yang membuat kita merasa amat sangat menderita Bahkan tidak sedikit tuh ya Orang yang saking kangennya Kepada mantannya Itu saat rasa rindu itu muncul ya Dia berusaha mengobati rasa rindu itu Dengan melihat foto-foto Video-video sedang makan malam bersama Sedang nonton ke bioskop Sedang belanja bersama mantan Tidak terobati itu rasa rindu Kemudian dia pergi ke tempat-tempat yang punya kenangan bersama mantan Tetap tuh Rasa kangen itu menggedor-gedor hatinya Kemudian dia pergi ke rumah mantan Melihat rumahnya saja Dia sudah agak bahagia ya Walaupun tidak bahagia-bahagia banget Tapi agak bahagia Baru melihat rumahnya Melihat ada sepeda motornya itu Dia deg-degan Tapi rasa rindu itu tetap muncul Bahkan saat melihat rumahnya itu Dia bisa sampai berbesmili Sampai nangis Seakan-akan melihat dulu ketika dia ke rumah itu Seakan-akan terlihat di matanya mantan sedang Berdiri di sana Sedang menyambut dia untuk datang dan seterusnya Nah Itu Kangen mantan Sampai menangis Sampai berbesmili Nah Karena itu kan Kalau ingin mantan kembali Kuncinya Kan dia harus kangen kepada kita Dia tidak kunjung Menunjukkan tanda-tanda akan kembali Karena dia Tidak kangen kepada kita Ada orang ketiga Yang membuat dia sibuk dan mengisi hari-harinya pada saat ini Coba kalau dia kangen kepada kita Orang ketiga akan dia putus tuh Ya Akan dia tinggalkan Untuk kembali kepada kita Kalau dia kangen Ya Sayangnya Rasa kangen itu yang Sudah Hilang di hati mantan Maka Kita berdoa kan Kita memohon Kepada Allah Agar rasa rindu Rasa kangen Yang ada di hati kita ini Pindah kepada mantan Ketika doa kita ini terkabul Ya Apalagi kita kan Orang yang terzolimi Orang Yang terzolimi Itu doanya Mustajab Ya Karena Doa orang yang terzolimi Itu Adalah Doa Yang langsung Allah dengarkan Yang langsung Allah kabulkan Karena antara Orang yang terzolimi Dengan Allah Itu tidak ada hijab Tidak ada pembatas Ya Wattaki Da'watal mazlum Fa'innahu Laisa bainahu Wa bainallahi hijab Hati-hatilah Dengan Doa Orang yang terzolimi Karena Tidak ada hijab Tidak ada pembatas Antaranya Dengan Allah Jadi doanya itu Langsung Allah dengarkan Sehingga Doa orang yang terzolimi Itu Cepat sekali Terkabulnya Nah sekarang Kita minta Kepada Allah Agar Rasa rindu Di hati kita ini Pindah kepada mantan Saat Rasa rindu ini Sudah Pindah Kan Kalau namanya Pindah itu kan Dari sini Mau pindah ke sini Ini kan ada Prosesnya Begitu Kalau masih di sini Rasanya beda Dengan kalau memang Sudah pindah ke sini Nah sekarang Rasa kangen kita ini Sudah pindah ke sini Maka paling tidak Ada Tiga Tanda Yang kita rasakan Apa Tiga tanda itu Nah Sebelum kita bahas Tiga tanda ini Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasi Agar Anda Selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga Kita selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Dan jangan lupa Subscribe itu Gratis Ada tiga Tandanya Jadi yang namanya Pindah Kangen Itu ibaratnya Beban Yang ada di Punda kita ini Ini contohnya Ini akan ada Beban Beban Ini yang terasa Terasa berat Begitu ya Ada sesuatu Yang membebani Kita Kemudian ini Pindah Ya Apa yang kita Rasakan Ringan Tidak ada Beban lagi Ketika ini Pindah Ya Tapi masih ada Bekas-bekas Rasanya itu Masih ada Oh tadi Ada beban Di punda Rasanya itu masih Ada bekas-bekasnya Tetapi Betul-betul Ringan Kira-kira Begitulah Yang kita Rasakan Saat Rasa Kangen Itu Pindah Kepada Mantan Ya mungkin Sisa-sisa Rasa Kangen Itu Masih ada Ya Tetapi Sekarang Kita betul-betul Merasa Lega Merasa Ringan Ya Tidak ada Beban lagi Seberat Yang kita Rasakan Kemarin Itu adalah Tanda Bahwa Kangen Kita Pindah Ke bantan Jadi Kalau sekarang Kita Masih Merasa Kangen Ya Kalau orang Kangen Itu kan Kepikiran Kemudian Dada Itu rasanya Bergemuruh Dan seterusnya Itu artinya Belum Pindah Tetapi Ketika Rasa Itu Sudah Hilang Dan kita Merasa Betul-betul Fresh Lega Sekarang Walaupun Mungkin Ada sisa-sisanya Sedikit Seperti ini Tadi Kalau kita Taruh Kemudian Kita pindah Ya Sisa-sisa Apa itu Namanya Ada Bekas-bekas Terasa Itu masih Mungkin Ada Tapi Kecil Sekali Secara Umum Kita Merasa Lega Kita Bisa Berfikir Dengan Cernih Lagi Kita Merasa Benar-benar Segar Begitu Ya Kemudian Tandanya Yang kedua Karena Kita Sudah Tidak Kangen Kepada Mantan Kita Sudah Tidak Nangis Nangis Lagi Kita Sudah Lupa Kapan Terakhir Kita Nangis Karena Kangen Kepada Mantan Kita Sudah Lupa Kapan Terakhir Ngintip Media Sosial Mantan Namanya Sudah Tidak Kangen Sudah Tidak Pernah Lagi Muncul Keinginan Untuk Tahu Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Mantan Sudah Hilang Semua Perasaan Perasaan Dan Kita Betul Betul Sekarang Bisa Fokus Kepada Hidup Kita Kalau Kemarin Hidup Kita Cuman Waktu Habis Untuk Ngintip Media Sosial Mantan Habis Ngintip Media Sosial Mantan Kita Nangis Nangis Sendiri Nah Sekarang Perubahan Itu Kita Rasakan Kita Merasa Waktu Itu Betul Betul Efektif Sekarang Tidak Ada Lagi Waktu Yang Terbuang Sia-sia Untuk Kangen Sampai Nangis Nangis Kepada Mantan Kita Sudah Tidak Pernah Kepikiran Dia Lagi Dan Kita Bisa Mengejar Cita-cita Kita Hidup Kita Dengan Maksimal Yang Ketiga Sekarang Bagaimana Dengan Mantan Yang Yang Namanya Rasa Kangen Itu Sudah Pindah Dari Sini Kemudian Pindah Kesini Maka Apa Yang Pernah Kita Rasakan Kangen Kalau Dia Sudah Pindah Sekarang Mantan Yang Merasakan Mantan Kangen Kita Bisa Sampai Berbes Milik Bisa Sampai Menetes Air Matanya Waktu Mantan Sekarang Habis Untuk Berusaha Ngintip Media Sosial Kita Nah Disitu Kita Mulai Melihat Tandanya Kita Kan Sering Kalau Mantan Blokir Whatsapp Kita Bahkan Ada Yang Tiap Hari Ngecek Sudah Dibuka Belum Blokir Kalau Sudah Dibuka Blokir Kalau Nomor Kontak Kita Belum Dia Hapus Biasanya Foto Profile Mantan Muncul Terus Kelihatan Di Atas Kapan Terakhir Kali Mantan Melihat Whatsapp Kalau Tidak Di Setting Yang Lain Tapi Kalau Standar Begitu Terus Kita Berusaha Ngintik Kita Nyoba Melihat Status Kalau Tidak Di Hapus Nomor Kita Dari Nomor Handphone Dia Kita Bisa Lihat Status Yang Dia Posting Ada Yang Tiap Hari Ngecek Tau Tau Mungkin Tidak Sengaja Kita Biasanya Ngecek Apa Apa Itu Namanya Status Status Yang Dipasang Oleh Teman Teman Kita Eh Tau Tau Muncul Statusnya Mantan Ya Di Antara Status Status Teman Teman Kita Yang Lain Sudah Dia Buka Blokir Media Sosial Kita Ya Begitu Atau Kita Pasang Status Di Whatsapp Kita Tau Tau Kita Melihatkan Kalau Settingannya Tidak Kita Rubahkan Kita Bisa Melihat Siapa Saja Yang Sudah Melihat Postingan Status Kita Yang Baru Kan Bisa Mantan Kan Nomernya Tidak Kita Hapus Ada Di Kontak Kita Kemudian Tiba-tiba Dalam Daftar Orang-orang Yang Melihat Status Postingan Kita Di Whatsapp Itu Kok Ada Nomernya Mantan Akun Whatsapp Mantan Ternyata Dia Sudah Buka Media Sosial Kita Jadi Akan Mulai Terlihat Tanda Tanda Mantan Mulai Kangen Kangen Kepada Kita Kalau Kangen Ya Media Sosial Kita Mulai Dia Intim Tau-tau Kita Keluar Rumah Papasan Itu Sepertinya Mobilnya Mantan Kita Masih Ingat Betul Plat Nomernya Nomor Berapa Berapa Warnanya Ada Baret Sedikit Ada Gores Sedikit Kita Tahu Itu Mobilnya Mantan Jadi Mulai Kelihatan Tanda Tanda Mantan Mendekat Kepada Kita Tanda Tanda Mantan Mulai Mencari Tahu Mengobati Rasa Rindunya Mencari Tahu Tentang Hidup Kita Sekaligus Mengobati Rasa Rindunya Karena Itu Teruslah Berdoa Agar Rasa Kangen Di hati Kita Pindah Kepada Mantan Karena Mantan Akan Datang Jika Dia Kangen Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Berdoalah Dalam Keadaan Yakin Doa Terkabul Dan Ketahuilah Sesungguhnya Allah Tidak Mengabulkan Doa Dari Hati Yang Lalai Lagi Berpaling Berdoa Dengan Fokus Dengan Sungguh Sungguh InsyaAllah Mantan Akan Datang Kepada Kita Akan Jadi Jodoh Kita Amin Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh